Intro Saya rasa kenyataan memang demikian Untuk menguasai makanan Indonesia Karena sulit Karena banyak chef kerja Apalagi di luar negeri kan kerja di rumah makan Internasional Jadi peranan Indonesia itu tidak besar Jadi mereka membuat Sesuai dengan keadaan Ya nasi goreng, get sati, get gaduh-gaduh Yang simple-simple gitu Tapi kalau yang lebih luas dari itu Bumbunya gak lengkap Dan pengetahuannya juga Indonesia itu gak bisa Saya katakan tidak punya sentra Mengenai hal itu Orang luar negeri datang Mau belajar makanan Mengetahui makanan Indonesia Baru saya baru kedatangan Ke seorang penulis buku Dari London Orang tuanya Indonesia Tapi gede di London dan Australia Mau nulis buku tentang Indonesia Apa pilihannya? Ya dengan biaya yang besar Keliling semua dia Saya memberikan referensi Kalau Aceh ketemu sama siapa Di Medan ketemu sama siapa Di Padang ketemu sama siapa Belajar dengan ahli-ahlinya Secara lokal Soal nanti ada modifikasi Itu urusan nanti Dasarnya harus tahu dulu Kaedah makan Indonesia itu apa Kuncinya bumbu Dan buku Indonesia itu banyak Terkait dengan kearepan lokal Misalnya kalau kita Memasakkan Kalimantan Di Jawa sini Gak ada itu namanya Terong asem Satu aja deh Contoh Masakan mereka Mau cari ikan Dari sungai Ikan patin misalnya Yang ada di sini tambak Atau orang bau tanah Di sana di sungai Tapi sekarang Ikan patinnya bagus-bagus Juga pada Mulai punah Karena apa? Karena ekologi Ini memang Indonesia ini Saya Saya udah Nyobain makanan Dimana-mana Menurut saya Sebagai orang Indonesia Saya bangga Karena satu Keragaman Indonesia Makan Indonesia itu Menurut saya Gak ada lawannya Contoh gini Dari Aceh nih Kita terbang sejam ke Padang Semuanya beda Dari Aceh ke Batak Cuma sejam Semuanya beda Belum lagi ke Selatan Belum lagi ke Timur Ke Jawa Semua daerah punya kearifan Meskipun semuanya pakai cabai Tapi komposisi beda Terus elemen bumbunya beda Ada yang pakai Ada yang enggak pakai Nah ini Kita memang harus Harus tampilkan Menu-menu dasar Yang bisa dikenal secara Indonesia Seperti zamannya Dulu ada Menu 30 ikon kuliner Indonesia Itu merefleksikan Keunikan makan Indonesia Yang bisa diolah di mana-mana Karena lebih gampang Kita gak bisa menunjukkan Thailand Standar Setelah Indonesia Kalau kita keluar ke mana-mana Apa? Pak Thai Tom Yang Song Tam Contohnya Red curry Green curry Bumbunya banyak dari Thailand Nah Indonesia itu Menurut saya Harus Mulai mengikuti Seperti itu Dan juga Ya saya punya pengalaman Bahwa Sebanyak mungkin Indonesia itu harus Mulai invasinya Jangan mikirin Cuma restoran aja Bagaimana kita bisa Masukkan Makan-makan Indonesia Yang populer Ke sekolah-sekolah Institusi-institusi Akademi kuliner Di dunia ini Harus masuk dulu Lewat situ juga Supaya dikenal Saya rasa Boleh-boleh aja Bukan polemik Menurut saya itu Bukan polemik Itu satu-satu paket Memperkenalkan Indonesia Negara yang banyak Versi sotunya Indonesia Banyak versi satenya Nanti mungkin setelah ini Akan dikeluarkan Sate Tapi rendang itu Menurut saya Kenapa saya juga banyak Harus Setiap kali ke luar negeri Saya nyampirkan rendang Karena rendang itu Ke satu Keunikan kuliner Yang mungkin Tidak dimiliki oleh negara lain Misalnya Proses Ya Prosesnya unik Kedua Kalau kita ke Sumatera Barat Kita Tiap desa kita pergi Mencoba rendangnya Komposisi bumbunya Pasti beda Ya Pasti beda Terus Dengan bumbu yang sama Proses masak berbeda Hasilnya bisa beda-beda Bisa jadi gulai rendang Bisa jadi kalio Bisa jadi rendang Terus bumbu sisanya Bisa dibuat nasi goreng Bisa buat nasi kebuli Misalnya Soto Setiap daerah punya soto Tinggal dipilih Mau diperkenalkan Soto Apa aja Barusan ini Saya memperkenalkan Di Korsika Soto Petawi Ya Soto Petawi Mereka Kaget juga Oh ini seperti Makanan kita Yang shop Shop daging Dengan sayur Ya tinggal dikasih bumbu Iya Mereka bisa tetap Masak dengan Itu Kasihin bumbu Dari Indonesia Jadi soto Petawi Tambahin santan Jadi soto Petawi Ini gampang Memperkenalkan itu Dari segi Juga harus dari Jangan menggunakan Sesuatu Tiap negara itu punya Dasar kuliner Yang berbeda Kita gak bisa Tau-tau bahwa Indonesia Ini loh Indonesia Kamu masak itu Dia gak akan lakukan Karena Dia gak Gak terbiasa Tapi kalau kita Sudah ngambil Beberapa kunci Dari masakan Ini loh Makan kamu kan enak Coba kamu kasihin Bumbu Indonesia ini Pasti hasilnya beda Buat kamu Dapet nuansa baru Tapi selalu tanya Bumbunya dapet dari mana Gak mungkin Saya kasih resep Bumbu Indonesia Terus dia akan Masuk ke grocery Asia beli bumbu Sepuluh macem Untuk mengolah Dia gak ada waktu Jadi bumbunya ini Harus diekspor Saya harapkan nanti Program soto itu Juga dikaitkan Dengan bumbu Bumbu jadi Bumbu jadi Soto Rawon Apa Soto Sobuntut Bumbu-bumbunya Sudah Udah Lu gak usah repot-repot Rebus aja Daging seperti Biasanya Tambahin ini Sudah jadi Praktis Jadi orang Mendapat Wawasan Orang itu harus Diberi wawasan Baru Mengenai Citarasa baru Dari dunia luar Karena mereka Sudah bosan 100 tahun itu Makanannya gitu terus Makanan inoropah Saya kalau ke Perancis Sekarang Begitu landing Di Paris Emang saya terus Kepingin makanan Perancis Enggak-gak juga Saya lebih gampang Makan Coba kemarin Saya harus Kena ngantri Barusan ini Minggu lalu Ramen Ramen Satu setengah jam Saya lihat tuh Yang ngantri Gitu panjang Orang asianya Gak ada 10% Gak ada 10% Di New York Ramen itu Jadi makraknya Luar biasa Gitu Jadi Indonesia ini Harus melihat Keadaan-keadaan Dunia ini Gak bisa Memaksakan Dalam Satu sisi Indonesia harus Dia harus coba Harus tahu Caranya Masuknya gimana Padahal Bayangkan Ramen itu Sudah 100 tahun Masuk di New York Kenapa Baru-baru ini Baru-baru Gak ada 10 tahun Yang tahu Boobing yang gitu Semua orang punya Kiat Cara presentasinya Beda Versinya Beda Kemarin saya makan Di Perancis Apa ini yang Spesial Ramen kuahnya Hitam Hitamnya Dari mana Dari wijen hitam 17 euro 17 euro Amper 300 ribu Satu porsi Satu setengah jam Saya ngantri Saya cuma Kepingin tahu aja Teman-teman Tanya Waduh Satu Tengah Datang Jam lima Setengah Sebelum Dinner Antrinya Akan pendek Tiap tahun Saya ke Eropa Rumah makan Asia Terutama Thailand Terus Vietnam Menambah Terus Susi itu Di Stockholm Itu bisa Tiap ujung kota Itu ada Susi Begini ya Sekarang itu kan Yang marah Itu Sejala Sosial media Sejala Pak Bondan Bikin film Wisata Kuliner Orang kalau ke daerah Kan nge-tweet dulu Eh teman-teman Saya mau ke kota ini Ada rekomendasi Yang Wah Yang kasih Advice Banyak Makanan-makanan Lokal Makanan-makanan Jalanan Ya Sekarang Kalau untuk orang Indonesia Kan gini Makan satu tempat Enak Terus Sakit perut Tiga hari lagi Baik Balik lagi Ke situ Itu kebetulan aja Tapi kalau untuk Istara internasional Tatanan itu kan Harus diperbaikin Higieni Sanitasi Contohnya India India itu Kalau gak salah Selunia dengan Menduduk Satu miliatan Ada Lima puluh juta Makanan-jalanan Lima puluh juta Mereka punya Asosiasi Bayaran Murah banget Asosiasinya Tahun lalu Kalau gak salah Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Bukan parisata Menakan festival Makanan-jalanan Yang besar Sekali Di Di India Tujuannya apa Kebersihan Higienis Dan sanitasi Pake tangan Makanan Orang di Indonesia Gak ada masalah Hanya beberapa aja Yang ribut gitu Tapi umumnya Dia tetap laku Air gak ada Makanan jalan Air dari mana? Air timba Pembuangan sampah Di mana? Tidak ada Tapi laku Begitu terjadi Perubahan Tataan Tataan kota Mereka tergusur Untung sekarang Ada go food Orang bisa Tari go food Di mana-mana Tidak mau macet Mana mau makan Makanan khusus Indonesia Terus Apa? Perjalanan Macetnya Dua jam Hanya untuk Makanan-makanan Satu Satu jenis Gini ya Kita tuh Lihat daerahnya Saya Kalau di Indonesia Kalau ada orang yang Suka Biji-biji makanan Saya rekomendasikan Ke Medan Misalnya Karena disitu tuh Melting pot Juga lama Kalau di Medan tuh Makanannya gak benar Pasti tutup aja Karena orang Medan lewel Dari segala macem Dari etnik Chinese food India Batak Aceh Melayu Semuanya ada Kuda banyak Banyak Variasinya Jawa Sekarang mulai Marat Lalu di Jogja Banyak makanan Pendatang Karena Jogja tuh Destinasi Korea Destinasi Turis Setelah Bali Surabaya Surabaya Makan khas Jawa Timur Itu menurut saya Bukan karena Saya orang Jawa Timur Tapi Makanan Jawa Timur Itu Setiap daerah Beda-beda Jawa Jakarta Jakarta Luar biasa Jenis makanannya Tapi Macet Untung ada Go Food Tapi tetap Saya perhatikan Masih banyak Sekarang tambah lama Tambah banyak Apalagi sekarang Mulai Kita mengandalkan Misalnya dengan Kerjasama dengan Belangi Benua Tur Membuat paket-paket Tur kuliner Ke daerah Bukan cuma makan Mempelajarin Kaedah Pola Masak Dan lain sebagainya Barusan saya dari Toraja Kerjaya lulu Hal itu Meng-expose Dan pengikutnya Belentang-belentang Koki Orang yang Penggemar Makanan Mulai apresiasi Makanan-makan daerah Dengan tur ini Dia melihat Lebih dalam Bukan sekedar Enak dan tidak enak Tapi melihat Bahan yang dipakai Pola Masak Dan lain sebagainya Itu luar biasa Sekarang gini ya Seorang yang mau belajar Buat saya Bukan belajar Masaknya dulu Belajar rasanya dulu Mencoba Bagaimana kita tahu Kita bisa makanan Batak disini Ya Di Jakarta Kita harus coba juga Yang asli Kalau di Batak Itu makanan Sejenis Rasanya seperti apa Itu kan beda Bisa beda Makanan padang Makan padang Sudah banyak Kita makan di Bukit Tinggi Kapau Kita makan di Kota Padang Rasanya disana Seperti apa Rendangnya seperti apa Itu yang membuat Belajar makanan itu Mahal Karena kita Nggak bisa kita Belajar resep Google itu Memberi resep Jutaan jenis Tapi tidak bisa Memberikan rasa Bisa nggak Google kita Terus keluar rasanya Kan nggak bisa Kita harus datang Kita harus mencoba Makanya sekarang Sudah mulai Trend di mana-mana Tour kuliner itu Marah Sekarang tiap kota Vietnam misalnya Kita bisa book Icip-icip Makanan lokal Naik motor Dijemput jam 5 Dipulangin jam 9 Ke hotel Keberusuhan makanannya Kita mau di Madrid Mau nyobain tapas Kita book Tapas-tapas yang pilihan Di LA kemarin Khusus taco Bawa ke daerah Mexico Nyobain pembanding-pembanding Taco Kita kan cuma taco Tahunya satu Taco yang umum Yang sekuat dari Amerika Kita nggak masuk Atau di Mexico Di mana-mana sekarang Tiap tempat itu Kita bisa book Dulu city tour Sekarang nggak Makan Korea Sama Mereka ada program Jalan sambil makan India Sama Lusukan makan Saya pernah melakukan Tahun lalu Dua jam Makan 9 tempat Di daerah yang paling padat Di Apa Kota tuanya New Delhi Yang dipilih Dikurasi Harus ada yang mengkurasi Harus ada yang mengkurasi Ini Jadi Kompleks Urusannya Nggak gampang Seperti kita nyetuskan Eh kita memperkenalkan Makanan begitu saja Iya Orang itu Saya belum pernah gagal Menyajikan makan Indonesia Bahwa mereka Nggak suka Berapa tahun lalu Di Korea Mereka Nggak suka rendang Terlalu kompleks Sekarang beda Barusan ini Dengan waktu Presiden Jokowi Ke Korea Kita sekalian Di hotel yang sama Bikin festival Indonesia Rendang Digemarin Di Perancis Saya bikin Sandwich Dengan isi rendang French bread Di isi rendang Mereka suka Kan mau rasa baru Storytelling Penting Iya Saya rasa Menteri Bekraf Kementerian Parwisata Terus Satu waktu Dari Kementerian Pendidikan Kalau ada Event-event Khusus Mereka Coba Memang Strategi Total itu Masih Dicari Bentuknya Yang terbaik Seperti apa Tapi Sudah sering Dilakukan Hanya itu Memang Selalu Pertanyaannya Mana Saya rasa Bukan makanan Kita jadi Kiblat Cita rasa Indonesia Itu Jadi Satu unsur Makanan Dunia Mereka Datang Sekarang Kemarin Saya Datang Food Riter Hanya Ke Indonesia Untuk Menyoba Sambal Saya Kaget Orang Dari New York Bisa Tahan Makan Sepedas Itu Sampai Kemana Mana Sampai Ke Batak Ke Medan Ke Sumatera Nyobain Sambal Karena Banyak Salah Kaprah Katanya Makan Indonesia Itu Pedas Padahal Kan Sambalnya Yang Pedas Mau Pakai Sambal Pakai Silahkan Kecuali Berapa Tempat Sulawesi Utara Menadu Sudah Berapa Makanan Bali Khusus Sabe Yang Lebih Banyak Kita Mesti Realistis Bahwa Dengan Adanya Susmet Kan Kita Bisa Membanding Makanan Barat Itu Banyak Yang Kosmetik Ditampilkan Dengan Cantik Terus Itu Jadi Patokan Itu Yang Gak Penuh Substansi Makanan Itu Mulsaya Yang Paling Penting Itu Kosmetik Itu Siapapun Bisa Melakukan Memang Indonesia Sering Dikatakan Cicomooin Sendiri Makan Indonesia Coklat Semua Siapa Yang Bilang Kan Ada Warna Kunyit Ijo Kuning Semua Kan Bisa Tinggal Kita Memadukan Bagaimana Caranya Kita Belajar Teknis Barat Iya Karena Udah Pada Satu Saat Setara Internasional Kita Nggak Bisa Ngulek Semua Pakai Cobek Ya Kalau Bikin Satu Porsi Sambal Bisa Kalau Banyak Kan Nggak Bisa Harus Dengan Alat Produksi Makan Untuk Seribu Orang Rendang Gimana Caranya Kalau Masih Cara Kuno Tapi Bumbu Harus Autentik Proses Harus Diadaptasikan Dengan Cara Modern Dengan Hasil Yang Autentik Men Tام Sambal Dg Men Harus R